Mungkinkah kita beramal ikhlas? Saya sendiri belum merasakan nikmatnya ikhlas. Nah Allah subhanahu wa ta'ala nolong ditutupin ketidakikhlasan kita. Karena kalau harus ikhlas, gak ada amal yang diterima. Ini ceramah begini aja nih Pak. Ini belum tentu ikhlas ini. Ada ujuknya, ada riaknya, ada oh macem-macem. Ikhlas itu ada di tiga tempat. Di awal, di tengah, di akhir. Nah yang di awal kalau ingin ikhlas harus besarnya di rojak. Harap. Jadi berharap benar amal ini diterima oleh Allah. Kalau di tengah sedang beramal seimbang. Rojak dan khaufnya. Harap dan takut. Harap diterima, takut hilang. Karena ada yang awalnya baik, di tengah belum tentu baik. Sesudah selesai beramal, ini masih terancam nih amal kita nih. Harus dibesarkan khauf, takut. Takut gak diterima. Yang pertama, rojak harapan. Di tengah seimbang, di belakang takut. Jadi begini, rahasia ikhlas menurut para ahlinya adalah kita harus mulai memusnahkan dulu makhluk ini dari pandangan hati kita sebagai sumber. Ya, makhluk ini cuma jalan aja. Kalau makhluk sudah dijadikan sumber, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber keselamatan, kita bakal ngejar makhluk hati kita. Enggak boleh. Pokoknya lihat makhluk adalah jalan saja. Jalan karunia dari Allah. Kayak pipa, keran, yang penting yang muternya Allah, ini cuma jalan. Makanya, jangan berharap ketenangan dari suami, dari istri, dari anak. Enggak ada, itu ladang amal. Ketenangan cuma datang dari Allah. Dia Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi, ngantor gitu ya. Enggak boleh melihat kantor sumber rejeki. Tidak boleh. Lihat atasan. Tidak boleh melihat atasan sumber naik pangkat, sumber keduduk. Enggak boleh. Itu makhluk. Itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali Allah yang menggerakkan. Gitu, hadirin. Jadi, sama saja. Ada atasan, tidak ada atasan. Allah ada. Kalau atasan sebagai sumber karunia, jaim nanti dia. Ada atasan. Jadi, apa? Overacting. Tidak ada atasan. Sama ibu juga. Kalau menganggap suami sumber karunia, ada suami, jaim. Gak ada suami, gak mandi, gak ngepel. Bagi kita, ada orang, tidak ada orang, sama saja. Ada Allah. Orang lihat, orang tidak lihat, sama saja. Allah pasti lihat. Inilah dunia keikhlasan, seperti itu. Untuk mencapai makom itu, tidak semudah dengar ceramah ini, dan tidak semudah ceramah. Kalau ceramah, masaya rada gampang, ceramah ikhlas. Tapi faktanya, oh, oh, ya begitulah. Harus mujahadah. Teruskan. Ayo, kita harus sadar, bahwa kalau kita dihargai orang, bukan karena amal kita sudah bagus, tapi karena Allah nutupin dari awal. Musabakoh tilawatil Quran. Ini sebetulnya suasana yang sangat mengerikan, bagi orang-orang yang ingin, pembacaan Qur'annya ikhlas. Bukan tidak boleh, tapi ujiannya lebih berat. Karena ada piala, ada hadiah, ada juri, ada kamera, ini berat, berat, luar biasa berat. Unten sekali ya, ini cerita mujahadah. Kalau latihan memanah sendirian, aman, gampang kenanya. ketika ada santri yang nonton, suka enggak kena. Kenapa? Biasanya dapat, karena belah hatinya. Ingin kepuji oleh santri. Apalagi santri bawa kamera, lebih enggak kena lagi hatinya. Karena takut di broadcast. sekarang pertandingan, lebih ngacau lagi itu. Kenapa? Karena ada lawan. Takut lawan menang. Takut kalah. Lihat hadiah, lebih mengerikan lagi itu. Jadi memang ikhlas itu sebuah mujahadah. Harusnya bagaimana kalau pertandingan, di persantren kemarin ada pertandingan, memanah santri-santri. Enggak usah mikirin menang. Enggak usah mikirin jadi juara. Manah yang penting jadi amal, yang kena terus. Sudah itu saja. Berkara pialama, bonus. Enggak usah mikirin pengen jadi juara. Ingin bisa melakukan yang terbaik. Dan jangan doa pengen jadi juara. Doa ingin bisa jadi amal soleh. Jadi dakwah. Dan siap menerima takdir apapun. Karena kalau doa pengen menang, berarti ngedoain yang lain kalah. Ya kan? Nah mana-mana lah yang penting jadi amal soleh. Enggak menang, enggak apa-apa. Menang jadi ujub, kalah jadi stres sama jeleknya. Menang makin tawadu, kalah makin tawadu, makin tawakal, bagus. Dah, cuman gitu-gitu-an aja. Ya, enggak ada apa-apanya. Tapi jadi amal atau tidak. Menang-gitu-an aja. Jika. Terima kasih.